Halo, selamat datang kembali di Adelart Podcast. Kali ini gue bersama Donny. Don? Halo, selamat datang. Saya Donny. Saya temunya papanya Adelart. Papanya Adelart. Oke, Don. Kali ini kita akan bercerita tentang pengalamannya Donny. Gimana, Don? Lo? Kalau bicara pengalaman sebenarnya banyak ya papanya Adelart ini. Karena pengalaman itu kan macem-macem. Ada pengalaman menyedihkan, pengalaman menyenangkan, dan pengalaman yang menyeramkan. Nah, saya mau menceritakan pengalaman saya yang termasuk menyedihkan bagi saya. Karena apa? Disitu saya merasakan yang benar-benar galau, benar-benar down, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini masalah cinta ya? Yoi, itu tepat sekali. Gimana, Don? Masalah cinta itu memang bisa melanda semua orang ya. Kadang-kadang orang itu bisa bahagia dan sedih dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, disitu gue merasakan hal-hal yang sangat memalukan dan menyedihkan dalam hidup ini. Memalukan kenapa? Ya, karena di usia yang sudah tidak muda lagi kan, kita usahnya udah kepala tiga. Kepala tiga ya? Kepala tiga, soalnya. Udah mulai. Udah harusnya udah jadi bapak-bapak sekarang. Gue belum kepala tiga, anak gue udah dua. Gue udah kepala tiga, tapi belum bisa punya anak ini. Tapi insya Allah, bentar lagi. Insya Allah, oke. Ada arah-arah ke sana lah. Oke, jadi yang pertama nih, lo ceritain dari awal dong, biar para pendengar kita nih memahami situasinya gitu. Oke. Jadi gini, saya pernah kenal dengan seorang wanita itu pada tahun 2015. Sebut saja namanya siapa nih? Kalau pakai inisial, kira-kira enak gak sih? Atau mau nama aja? Nama boleh lah. Kalau kita pakai nama kiasan aja ya. Kalau disebutkan mungkin. Malu lo ya? Dia juga kalau dengar pasti bakalan. Sedih. Gak tau ya, sedih. Atau bisa jadi dia bakalan terkenang. Karena saat ini sebenarnya dia itu nikah tahun 2018 dengan laki-laki yang sejujurnya mungkin bukan pilihan dia ya. Oke. Dan laki-laki itu pilihan ibunya ya gitu. Wow. Oke, namanya kalau boleh kita kiasan mungkin lebih simple. Siapa kira-kira nih? Maria. Jangan Maria. Kan lo doang nih Maria. Eva always. Kita panggil aja karena dia ada keturunan Aceh. Kita panggil. Biasanya kalau saya manggil dia itu... Humaira sih ya. Humaira. Karena dia panggilannya... Dia panggilannya katanya Humaira kalau dia sedih karena pipi dia itu. Dia memang cantik sih ya dari lahir. Memang artinya apa Humaira itu? Kalau setahu saya itu... Apa ya? Cantik atau apa gitu. Saya juga bingung sebenarnya artinya. Terus? Tapi intinya ya dia cukup mempersonal lah bagi semua laki-laki. Oke. And then? Nah, jadi cerita awalnya gini. Sebenarnya ketemu dia itu udah beberapa kali. Tapi kurun waktunya itu setiap setahun sekali. Artinya tidak intens ya. Waktu itu ketemu dia pertama kali tahun 2015. Dan saat ketemu dia, saya itu gak berani ngapa-ngapain. Cuma ngeliatin aja gitu. Hanya ngeliatin. Curi-curi pandang ke dia. Nah, ketika ada event di tahun 2016. Saya berusaha untuk deket. Hanya sekedar deket aja ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. Saat 2017. Jadi eventnya itu setiap tahun ada ya. Ada acara-acara gitu tiap tahun. Jadi ini acara kantor yang... Acara kantor yang melibat... Acara... Acara besar yang melibatkan semua instansi gitu. Hampir semua instansi. Paham kan? Nah, itu. Oke, oke. Jadi antar kementerian lah. Iya. Oh, jadi di kementerian. Dia PNS. Dia PNS satu kementerian. Dia PNS satu kementerian. Dan ternyata dia itu satu universitas sama saya dulu di Bandung. Cuma beda jurusan. Beda fakultas. Beda angkatan. Angkatan. Dia lebih tua dari saya setahun. Wanji. Itu. Terus, terus. Dia lebih tua dari saya setahun. Tapi baru ketemu di Jakarta dengan... Dengan kebetulan ya kalau bisa dibilang gitu. Pada saat itu, tahun 2017. Memang ada kesempatan. Karena kerjaan saya itu mengharuskan untuk ketemu dia. Oke. Saya ngobrol dengan dia. Minta istilahnya kalau mungkin bahasa kerjaan itu koordinasi ya mungkin ya. Kementerian soalnya. Iya. Sama-sama. Sama-sama kerja di gaji soal negara soalnya. Oh. Terus, terus. Nah, itu. Waktu itu koordinasi ya. Waktu itu sempat. Aduh, apa ya. Anjir. Ini cewek yang sering gue liatin setiap tahun gitu. Tapi gak berani kenalan. Karena jujur aja kan emang dia kalau bagi saya pribadi udah cantik banget itu untuk ukuran perempuan ya. Lagi udah sesuai dengan kriteria banget lah selama ini. Ibaratnya my hand is over gitu. Kalau bisa ngedapetin dia. Tapi sayang nanti dah itu. Terus itu? Lo kenalan akhirnya? Kenalan gitu. Di waktu itu? Saya bilang gini ke... Itu tuh ada bos saya bilang, Mas, coba tolong minta ke mbak ini terkait dengan hal-hal ini gitu. Oke, saya kesana gitu. Saya samperin mejanya. Di depan dia kan mejanya itu meja deket pintu masuk para media-media gitu lah. Perwakilan media-media. Ini bos lo yang nyuruh nih? Iya. Terus? Dan saya juga kerja di itu sama temen saya. Siapa namanya? Gak tau lupa gitu. Oke, terus? Kocak juga orang ini agak-agak ini sih. Agak-agak aneh orangnya. Tapi gak tau kemana orang ini. Ngilang aja begitu suasai kerjaan, ngilang gitu. Terus? Terus lo akhirnya kenalan? Kenalan kan? Saya bilang, Mbak saya mau minta tolong ini, hal ini gitu. Oh iya mas tunggu. Saya duduk sebelahnya kan gitu. Sebelah wanita ini. Saya bilang, Namanya siapa mbak? Oh nama saya ini gitu. Sudah lama kerja di sini. Biasalah pertanyaan bahasa-bahasa yang gak penting gitu. Sudah mas, saya dari tahun 2013. Loh sama mbak? Saya juga dari tahun itu masuknya gitu. Oh gitu, gitu. Ya dia awal-awalnya emang tanggapannya dingin gitu. Karena mungkin, Ini soho siapa sih? Pede banget gitu. Soho ganteng mungkin bagi dia. Tiba-tiba deketin. Memang dia cantik sih banyak yang nyamperin orang-orang dari mana gitu. Saya beraniin diri aja gini. Karena kesempatan kan gak datang dua kali. Jadi bagi saya ini kesempatan emas untuk kenal dia. Oke. Terus lo kenalan sih itu kan? Udah selain kenalan. Kenalan gitu. Dan dia kan sebelahnya itu ada perempuan juga. Jadi kita duduk bertiga. Saya paling kiri, dia tengah. Sebelahnya ada temen dia gitu. Temennya ini cakep juga? Temennya ya biasa lah, manis kerudungan gitu. Dan temennya itu udah punya suami. Karena saya tau orangnya gitu. Dan pas saya ajok ngobrol, Dia langsung my pet ketemunya kayak bisik-bisik gitu. Gak tau takut, gak tau malu, atau risih gitu. Saya juga dimikian-mikian, Ini kenapa ya digituin? Lo annoying kali lo? Annoying gak mungkin lah. Karena baru kenal, Masa langsung annoying gitu. Dan saya juga approach-nya itu dengan santai. Gak terburu-buru dan gak kaku gitu. Oke, singkat cerita lo kenalan sama dia? Kenalan dia sama dia kan. Terus tanya, kuliah di mana dulu? Saya tanya, Kak. Ternyata dia kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Oke, sebut aja. Saya tanya, gak bisa dong. Malu lo? Bukan malu. Ya, gak perlulah sebut-sebutnya. Oke, oke. Oke, oke. Terutahnya ada gitu. Oke, fine. Udah kenalan. Saya ngomong sama handphone. Sempet jalan gak sama dia? Sempet jalan. Jadi, Pertama kalau SMSD itu dibalasnya Lama. Enggak. Iya, lama dan seperlunya gitu. Iya, Mas. Enggak, Mas. Besok saya ngantor. Besok saya di sini. Iya. Pagi acaranya jam segini gitu. Biasa ada koordinasi untuk acara-acara gitu. Itu masih dalam tahap koordinasi? Iya, dalam tahap-tahap itu. Nah, pada saat Itu Saya bilang gini. Mbak, suka kopi gak? Saya bilang gitu. Suka, Mas. Suka, Mas. Tapi gak. Saya gak suka kopi yang terlalu strong. Karena saya ada riwayat penyakit mah. Dia bilang gitu. Terus? Tapi kalau setelah makan bisa kan? Maksudnya makan dulu. Iya, bisa, Mas. Asal kopinya gak strong aja. Boleh dong? Bisa. Saya boleh minta izin gak ngajak Pak ngopi? Saya bilang gitu kan. Karena ini dalam rangka formal kan. Formal aja gitu. Oh, boleh, Mas. Kapan ya? Nanti kita atur waktunya. Oh, baik gitu. Saya bilang gitu kan. Nah, setelah berapa hari. Dia akhirnya Saya bilang gimana, Mbak? Ada waktu gak? Oh, boleh, Mas. Nanti sore kita ngopi ya. Gitu. Dia bilang gitu. Ini yang ngajak lo yang bilang ngajak? Saya kan ngajak. Terus dia ada responnya Iya, menyambut dan mengiyakan. Terus dia bilang gitu. Terus tiba-tiba siangnya dia SMS lagi. Waktu itu masih Ya, Whatsapp-an lah. Dia nge-Whatsapp lagi. Whatsapp, Whatsapp lagi. Dia bilang gini, Mas, saya baru ingat Kalau saya itu ada jadwal Kunjungan ke Notter Gigi Sore gitu. Bisa gak kalau ketemu di rumah sakit Premier di negara? Saya bilangnya langsung aja ya Premier gitu. Oke. Oh, bisa gak apa-apa gitu. Nah, saya berangkat Habis maghrib gitu. Sana Naik motor. Motor saya parkir di Indomart Sebelah rumah sakit Premier kan. Langsung temuin. Dia ada di kantin. Ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol. Nanyain masalah kerjaan. Masalah Ya Ngobrol-ngobrol yang gak penting gitu. Berarti lo gak jadi ngobrol nih Jadinya ke rumah sakit? Atau habis itu ngobrol? Enggak. Di rumah sakit ketemunya. Tetap di rumah sakit. Di kantin. Dan itu memang ngobrol itu Hanya sebuah Ibaratnya Kalau dibilang Apa ya Kemasan aja sih Untuk ngajak ketemu. Intinya kalau gak ngobrol Ya gak masalah gitu. Jadi di kantin Akhirnya minum jus. Dia waktu itu minum jus Apukat Dan saya itu jus tomat. Ya gak mau sebuah jelasinnya. Iya, mas. Cuma kalau kenangan ini Dia itu pasti ingat. Karena itu membekas banget. Pertama kali ketemu Informal. Diluar rutinus-rutinus pekerjaan ya. Terus habis itu Yang langsung Ketemu itu cuma setengah jam. Terus habis itu? Nah ketemu Dia nanya kan Ya ngobrol-ngobrol Saya waktu itu belum nanya Ada punya pacar atau belum. Karena kayaknya Kalau langsung nanya Ada punya pacar gak enak ya. Ya itu Terus dia nanya Mas naik apa kesini? Waktu itu saya bilang Saya diantar temennya gitu. Karena saya gak mau ngontor dia Naik motor. Ya Tahu dirilah Cewek satu gitu. Meskipun banyak cewek yang Padahal cewek kan suka Nah itu Itu harusnya belum berani Karena Persepsi orang beda-beda ya Mungkin saya Masih Masih apa ya Masih belum dewasa kali ya Jadi Ngeliat cewek itu Masih bingung-bingung Masih takut-takut Apakah dia mau naik motor Atau enggak gitu Dan saya waktu itu Ngambil keputusan Bilang aja Saya diantar Apa? Saya bilangnya Saya diantar sama temen gitu Terus dia naik apa? Terus Ya udah ya mas Saya mau mesen Apa? Gokar gitu kan Ya udah pas dari kantin Saya sampai ke depan Saya antar jalan kaki Udah dapet belum mbak Gokarnya Udah Ini orangnya mas Naik Toyota Rasul Masalah mobilnya itu Yang waktu itu Saya ngobrol ke dia Saya noleh ke mukanya Eh Saya nitip salamnya Buat ibu gitu Lo udah nitip salam Buat ibu Padahal gue gak kenal Lo gak kenal bos Bahkan Waktu itu Malah gak kenal siapa Dia langsung noleh ke saya Dengan tatapan mata Mungkin Apa sih ini Tiba-tiba Kecalam buat ibu Tapi dalam hati Kok gue ngomongin Kecalam buat ibu Ya ngapain Padahal belum kenal Ya udahlah gitu Akhirnya Dateng lah Ini Gokarnya Mobilnya dateng Yaudah ya mas Saya pamit dulu Assalamualaikum Anjir Kata-kata Assalamualaikum itu Langsung membekas di hati Assalamualaikum Membekas di hati Iya Karena Di cara mengucapannya itu Emang Ya Gimana ya Ya gak tau sih Gimana Kalau namanya Kalau orang udah jatuh hati Pasti Apapun yang dikatakan oleh Seseorang yang Disukain Pasti jadi Jadi bagus gitu Meskipun Omongan yang Gimana-gimana Yang sederhana Jadi bakalan Jadi istimewa gitu kan Oke Nah itu Dan Ternyata Si Gue Mungkin itu mikir Wah Beruntung banget nih Sopir Gokernya dapet penumpang yang cantik gitu kan Dia naik lah gitu Ke mobil Iya Ke mobil Langsung Saya naik motor Balik gitu Dalam perjalanan Naik motor itu Seneng gitu kan Terus abis itu lo Abis ketemu yang itu Ada ketemu lagi Ada ketemu lagi Beberapa kali kita sempat ketemuan Sampai akhirnya Padahal waktu itu Mungkin Becanda-becandaan ya Si Gak tau Saya masih Saya agak lupa Karena chat-chatnya Sudah saya hapusin Untuk memendam kenangan itu Daripada saya mikir-mikir terus Keinget-inget terus Akhirnya Kata temen-temen Sudah lah Ngapain Hapus aja Chat gitu Dan lain-lainnya gitu Kayak padahal Harusnya cowok yang lebih Tough ya Apalagi Jadi kayak lemah banget Laki-laki Ini dia suka sama lo gak? Kalau pengetahuan saya Suka karena Gini ceritanya Gimana Kita masih chat itu Intense Masih intense Terus Waktu itu Apa ya Waktu itu dia Sempat nanyain Apa gak ada ketemuan gitu kan Di satu mall di Jakarta Timur Oke Cipinang ya Cipinang Indah Mall Iya Kita ketemuan kesana Terus mampir ke rumahnya Dan di rumahnya itu Gak ada orang Wow Iya Rumahnya gak ada orang Tapi Sepat aja Enggak gak Dalam hati saya itu Bukan Maksudnya Memang kalau mau cari kesempatan Bisa gitu Tapi enggak lah Karena itu adalah Sosok yang istimewa Mungkin Bagi saya gitu Meskipun Oke Terus lo sama perempuan ini Di pacaran gak? Dibilang pacaran Gak tau ya Tapi intinya udah Gajak serius sih Jadi gini Lo pernah menyatakan cinta gak? Nyatakan cinta secara langsung? Enggak gitu Enggak Tapi di rumahnya waktu itu Dia bilang Dia bilang gini ceweknya Saya gak mau main-main Mau serius gitu Yaudah aku serius sama kamu Terus dia bilang Terus Yaudah oke gitu kan Dia bilang oke Nah di kantor Di tempat saya kan Kalau misalnya mau Ini Yaudah saya tawarin nih Kalau mau serius Ini ada syarat-syaratnya Gini-gini gitu Nah saya Saya waktu itu ngasih Syarat-syaratnya gitu Dia udah menyanggupin Karena dia PNS Berarti dia gak usah Ngurus at-KCK doang Dia bilang gitu Berarti aku gak usah Ngurus at-KCK ya Karena aku PNS gitu Yaudah gak usah gitu Nah 2017 akhir Menjalan akhir Waktu itu saya ada Ini ya kayak Semacam pendidikan gitu lah Di klat gitu ya Di Di komentrian lo ya Terus abis itu Selama sebulan Nah disitu udah mulai Agak kurang otaknya Kenapa? Waktu itu saya Padahal kan dia udah Menyatakan Mau mamalu Nah gini Karena gini Saya sempat Gini Saya sempat ada pengalaman Temen saya sama Kasusnya Dia ngajuin buru-buru Ngajuin buru-buru Ternyata di tengah jalan Putus Gak jadi Akhirnya kan Malu mungkin ya Udah ngajuin Berkas-berkas Ternyata Gak jadi gitu Nah Waktu itu saya mikir Kalau dipaksain Sama wanita ini Takutnya dia cuman Apa ya Kayak kebuah suasana aja gitu Gak tau saya Secara mendalam Berarti lo gak yakin Nah itu Jadi ada Berarti lo gak yakin Gak yakin sih Bukan gak yakin ya Jadi Itu terus-terus Setelah nge dia Pas Orang tuanya mau ketemu Ibuku mau ketemu nih Gitu Waktu itu Saya bilang Jangan dulu lah Belum siap Nah Ternyata pas saya mau jemput dia keluar Naik motor Saya lagi dalam keadaannya Gak inilah Mungkin performanya gak bagus Pake sendal Ke rumahnya Ke rumahnya Ke rumahnya Ke rumahnya pake sendal Padahal Disitu ada ibunya Dan dia bilang Ayo sini masuk Gitu Si wanita itu Masuk Eh Don masuk Gitu kan Terus-terus Terus Itu hanya normatif Pemikiran itu bisa Bisa dewasa Bisa enggak Gitu Nah disitu Ibunya keluar Mas masuk Mas Ibunya cantik Karena dia cantik kok Ibunya itu ada keturunan Aceh Aceh Madiun Mas masuk Oke lah ibunya udah nyuruh masukkan Dia sempet ngeliatin Ngeliatin motor Motor saya Ibu yang ngeliatin motor Mungkin dia kira Bawa apa ini orang Masa sih lu Ya itu makanya persepsi aja Makanya disitu saya Aduh minder Partir motor Masuk mas Masuk dalam aja Enggak bu Saya di luar aja Dalam panas Aduh Malam mati saya Kok bisa omong kayak gitu Masuk aja kali Padahal saya udah pernah masuk Rumahnya gitu Kenapa suruh masuk Kalau di luar Padahal ibunya pengen ngomong Mungkin pengen ngobrol Lu fail banget Iya makanya Itu kecewa banget sumpah Kalau bisa diulang Enggak akan ada gitu Karena waktu itu Enggak bisa diulang Yaudah lah Cukup jadi penyeselan aja Oke berarti lu abis itu Enggak sempet pacaran sama dia Kelar lu pendidikan Gimana? Hah? Kan lu bilang tadi kan Pendidikan dulu Kelar pendidikan gitu Udah lost kontak bener-bener Dia dihubungin Enggak pernah bales gitu Kesel kali sama lu Nah itu enggak tau Lu enggak serius? Nah ternyata Di tengah-tengah itu Ada laki-laki yang masuk Ya iyalah Gini ceritanya Kalau menurut versi dia Jadi si laki-laki ini Dia kan sempat cerita Waktu itu Sempat ngobrol Yang masih saya ingat Si laki-laki ini sering Beberapa kali ya Enggak tau sering atau enggak Beberapa kali ke rumah dia Tanpa sepengetahuan Si perempuan ini Gitu Dan ketemunya Langsung ketemu ke Ibunya Atau ke bapaknya Terus dia bilang Bapak-ibuknya emang baik sama semua orang Jadi kalau ada tamu datang Ya disambut gitu Tapi yang paling sering nanggapin Di buku gitu Kata dia kan Iya Iya bener Terus dia Kayak Kadang-kadang kesel gitu Badan capek Kalau ada orang ini Kalau aku sih nanggap Saya pribadi nanggapnya Berarti Laki-laki ini Pendekatannya ke orang tua Gitu Oke Terus ada seseorang ngomong Temannya dia lah Temannya dia Tapi ada di kantor saya juga Orangnya gitu Dia bilang Ya kalau misalnya jodoh ya Ya Nanti juga dapat Tapi kalau Dia bilang gini intinya Kalau mau sama perempuan Ya pegang dulu Apa Induknya gitu Ibunya gitu Nanti juga anaknya bakal nurut Ya emang tipikal perempuan ini Si CV ini Emang nurut sama ibunya Karena dia bilang Terus waktu itu saya tanya Kamu mau sama siapa Gitu Siapa yang nanya lu Lu Iya Saya terus terang aja Karena saya ada prediksi Bakalan Gak jadi sama dia ini Karena Ya mungkin Saya juga sadar dirilah Siapa saya gitu kan Dan laki-laki ini Saya pikir Wah kayaknya bakal Orang yang tajir Atau keren gitu Terus Nah Tanyain gitu Kamu mau sama siapa Gitu Terus dia bilang Aku juga gak tau Aku mau sama siapa Dia bilang gitu Aku juga gak tau Karena aku gak punya Aku gak punya kuasa Atas hidupku Dia bilang gitu Yang nentuin ya Emaknya Emaknya gitu Kata dia gitu Oh yaudah Terus dia ngajak pulang Gitu pulang Terus itu aku udah Udah mulai pikir Wah udah lah Jauhin aja Jangan terlalu dalam lagi Kenapa? Ya takutnya Tiba-tiba gagal kan Memang-memang Udah ada tanda-tanda mau gagal 50-50 Ini makanya bakalan gagal Gitu Nah disitu Udah mulai jarang ketemuan Terus dia tiba-tiba Bulan Oktober Balikin buku Kan dia sempet Pinjem buku Buku berbahasa Inggris Gitu Dia Ketemuan yuk Nggak aku ngajak ketemuan sih Dia nggak bisa gitu Tiba-tiba dia nyanggupin Ketemuan di Kuningan City Tapi jangan lama-lama Aku mau kondangan Soalnya jam 3 Nemenin Orang-nemenin bapaknya Si dia Iya Ketemu di Kuningan City Baru nyaman Memang itu salah sih Aku telat datangnya Janjian jam 2 Nyampe jam 3 Kurang gitu Lu parah banget lu Setengah 3 Iya makanya itu Banyak salahnya sebenernya Jadi salahnya mungkin Banyak di aku gitu Oke terus Ketemuan Ngobrol-ngobrol Gimana kabar ini Terus tiba-tiba Dia ngeluarin buku Ini Jeff Aku membeliin buku Terus dulu mulai pikir Wah ini kayaknya udah Selasih Pertanda Oktober itu November udah bener-bener Nggak ada kontak Desember Kalau di SMS Eh di Whatsapp Nggak pernah bales Dan memang Aku nggak pernah telpon Jarang banget telpon Karena Masih takut Masih apa ya Mikir-mikir nih Telepon ngangkat nggak ya Padahal kalau telpon Mesti ngangkat kan Nah di Januari itu Di bulan Januari Saya belanin telpon Telepon gimana Maksudnya telpon Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Lagi dimana Dia cuma jawab Di Jakarta Gitu Terus saya Tanyain lagi Gimana kerjaan Ya masih Santai-santai aja sih Awal tahun Iya kayak Jadi kayak awal lagi gitu Ini berarti tahun 2018 ya 2018 Ya udah Terus Saya tanya lagi kan Terus ini gimana Kelanjutannya gitu Soalnya bingung Memang nggak ada pacaran Kalau kita Mas Memang nggak ada pacaran Jadi silahnya Dibilang pacaran juga Enggak Tapi serius juga Gimana ya Oke Kalau menurut lu gimana Kalau misalnya udah dikasih Berkas-berkas Misalkan di kantor juga sama Kayanya kan Ya kalau gue Gue gas terus Nah Dia minta Serius Dan gue Karena Memang udah suka dari awal Gitu dan Kalau gue suka duluan Gue serius Ya kita mungkin Ya Mungkin saya sih Yang agak Yang bodoh ya Iya lu bawa dulu Iya Loh dimana sih Kayak gitu segini Udah tau Udah cewek Dia udah minta syarat-syarat Apa Udah serius ya Namanya Kalau mekanisme resmi kan Memang pakai persyaratan SKCK Gitu kan Dia udah siap Dan ibunya emang udah ngajak ketemu Bapaknya juga Bapak kesini Si Doni Gitu Gue langsung gue temuin Oke mau ketemu Nggak masalah Tapi nantilah Aku siap-siap dulu Jangan Lu siap-siap apaan sih Minimal Ganteng gitu loh Memang lu gak ganteng Enggak Lu berarti gak pede Ya itulah Mas Itulah Penyakitnya disitu Gak pede Gak dewasa Memang saya akuin Waktu itu saya Sempat mikir Aduh kok gini ya Jadi Dari kesalahan pribadi gitu Yang memang Ini Memang didesain Dari Perasaan sendiri Yang gak Gak mau memotivasi diri sendiri Untuk maju Berarti emang Penyakit lu itu Iya gak pedean Itu lah Nah disitu Januari Terus lo bilang Terus gimana Katanya emang Ngecek serius Dia diem Gitu kan Yaudah terus Kira-kira Salahku dimana Gitu Kamu Dia bilang Kamu gak Ini Gak mikir gitu Salahmu dimana Iya dia bilang gini Telepon gitu Terus Memang waktu itu Saya sempat dikasih tau temen saya Yang di satu Kantor sama dia Jadi temen saya itu Ada yang temennya dia Di kantor Tau kan Temennya Temennya dia itu Ngomong ke temen saya Bahwa Tuh si Doni Orangnya gak serius Katanya Gitu Kayak main-main Nah waktu itu Sekarang saya denger Ngomong itu Ya mungkin aku Di mata kamu gak serius Nah itu Iya Itu aja Iya cuma itu aja Gak ada yang lain kok Gitu Sampai jumpa